Cepet kan, bilang gimana? Mas Henry tuh, Mas Henry sebenernya udah nikah dengan wanita lain, Mbak. Gak mungkin. Gimana maksudnya? Udah nikah dengan wanita lain. Nikah siri gitu. Iya, udah nikah, udah nikah. Suami saya itu cinta banget sama anaknya. Buktinya apa? Saya ada buktinya, Mbak. Mas Uya, saya ada buktinya. Iya, coba silahkan, saya lihat buktinya. Gak mungkin. Ini Mbak, ini Mas Uya. Ini gak mungkin dia. Gak mungkin, kamu bohong, Mas. Lihat aja, Mbak, sendiri. Mbak, ngenalin kan muka suami Mbak sendiri. Coba lihat dengan mata kemalah, Mbak. Lihat. Saya kasih lihat, Mbak, ya. Lihat, Mbak. Saya sebenarnya gak tegas sama Mbak. Cuman... Ini siapa? Saya... Ini siapa yang... Mbak, Mbak, Mbak masih kenal ini dia. Siapa? Mbak kenal. Kamu pasti tau juga kan siapa dia. Iya, saya tau. Tapi Mbak lebih tangan sih. Muka ceweknya kehalangan sih. Siapa ini? Mbak tau lah pokoknya. Iya, siapa. Kamu harus bilang siapa. Saya gak bisa nunjukin. Saya gak bisa ngasih tau di sini, Mbak. Kenapa? Kenapa? Ya, karena gak sekalian aja dia. Iya, sekalian lagi dia sudah mau di sini. Suami saya gimana? Oh, emang dia udah nikah lagi sama siapa? Ya, pokoknya Mbak tau deh. Mbak kenal orang ini. Enggak mungkin. Saya mohon maaf, Mbak. Karena... Saya juga bingung. Mas Henrik tuh berubah 180 derajat, tau gak, Mbak? Suami saya tuh cinta banget sama keluarga Masu Ya. Enggak mungkin. Enggak mungkin dia nikah lagi kayak gini. Siapa ini perempuan? Siapa? Bilang! Mbak juga pasti kenal banget, Mbak. Apakah wanita yang ada di foto ini... Ya? Bisa menjelaskan, ya, apa maksud dari foto ini. Dan bagaimana, kalau memang Rian gak mau ngomong juga siapa wanita ini. Kita panggil saja wanita yang ada di foto ini. Mungkin saja itu dia. Mungkin loh, belum tentu benar. Ya? Kita undang saja kali ya. Vi, kamu ngapain di sini, Vi? Siapa? Ini Fiona. Oh, silahkan. Fiona adalah? Fiona ini temen saya di kampung. Maksud ya, udah kayak adik saya sendiri. Kamu ngapain di sini, Vi? Aku pengen ngejelasin kalau yang ada di foto itu, itu aku. Tahu! Wah, itu dekauin banget, nih. Iya, itu foto aku. Itu foto aku sama Mas Hendry. Gak mungkin. Oh, kamu gak percaya. Aku punya yang lebih jelasnya lagi di sini. Kamu udah dikasih sama sini, Mas Ulan. Waduh. Gak mungkin. Perhatikan, ini jelas-jelas banget fotonya. Ini Mas Hendry, betul. Ini adalah? Fiona. Oke. Gak mungkin. Gak mungkin, gak mungkin saya bisa nikah sama kamu. Tapi Mbak Fiona punya foto versi depannya, loh. Iya. Ini jelas, loh. Ini muka aku, loh. Ini Mas Hendry. Jadi ini, kenapa kamu bisa tegak kayak gitu, sih, Vi? Ya, mau gimana lagi orang kita sangat cinta? Aku tuh seri bantah kamu, ya. Kamu kayak gitu sekarang sama aku, Vi. Kamu nikah dengan suami dari teman kamu sendiri, gitu? Dia tuh udah saya kayak anggap adik, Mas Ulan. Apa? Kamu bilang adik? Kamu anggap aku adik? Selama ini? Kamu tahu selama ini kamu tuh ngejelek-jelekin aku. Gak ada, Vi. Kamu bilang sama warga di kampung, kalau aku ini janda gatel, tau. Gak ada. Gak ada aku ngomong kayak gitu. Kamu ngejelek-jelekin aku, gak mungkin. Vi. Saya tahu ya, Mas Hendry kayak gimana. Kamu kenal dengan Fiona ini? Kenal, Mas. Oke. Eh, kamu gak usah ngomong sembarangan, tau gak? Eh, lu denger ya, lu diam. Lu gak usah ikut campur. Lu tahu, gue karena lu tuh udah pernah gue tolak, kan? Tutup, menurut lu. Apa? Lu jangan bicara sembarangan, tau gak? Oke, tenang. Oh, jadi lu pernah ditolak sama dia. Pernah ditolak cintanya. Gue tolak kayak gini. Ya, bener. Tengah, bener, bener. Kenapa, bener. Lu ngelakuin ini semua karena lu pernah gue tolak cinta lu, ya kan? Eh, lu ngaca. Mas, sekarang gini ya. Gue tahu ya, ini mbak, mohon maaf ya mbak. Saya melihat perubahan Mas Henrik tuh 180 derajat. Saya tahu, penyebabnya pasti karena magic. Karena dia, kan? Gue tahu ada dia. Dia siapa yang mbak, mohon? Lu gak usah pura-pura. Oke. Gue tahu lu, Munafi. Eh, lu jangan sembarangan ya, Rian. Dia siapa ini? Oke, dia ini siapa nih? Dia siapa? Dia siapa? Dia adalah Fiona apa dia orang lain-lain? Lu jangan udahlah. Lu tadi memberikan sebuah pernyataan yang tidak setengah-setengah. Enggak clear jadinya. Udah, Mas. Pokoknya intinya, lu bakal nyesel ya. Lu bakal nyesel dan lu bakal tanggung semua akibatnya, Mas. Sekarang infonya, udah Mas. Saya cukup sampai di sini, Mas. Lu ada yang masih letut-letut sembunyi kan enggak? Iya, ini bakal jadi salah paham loh. Dia tuh siapa? Lu orang bilang, kan Mas Henry berubah karena dia. Dia ini siapa? Dia? Fiona apa dia orang lain lagi? Pokoknya ada orang lain, Mas. Dia pasti pakai magic. Magic? Pokoknya nanti dia akan tahu, Mas sendiri akan tahu siapa orangnya. Dia itu siapa? Udah, Mas. Saya udah enggak ada waktu ya. Udah cukup ya. Mas, Mas. Mas. Eh, tak dulu. Suami aku belum ketemu. Lu, 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 lu. Dia ngomong dia. Kata ganti orang keberapa nih, dia nih. Dia ini siapa? Maksudnya bukan dia. Nanti juga Mas Uya akan tahu tentang dia. Iya. Oh, kamu bisa-bisahnya sih dikasih sama suami aku, Fih? Ya jelas lah. Suami kamu berpaling sama aku. Kenapa? Suami kamu itu selalu kamu bikin seperti pembantung. Maksudnya? Iya, maksudnya. Jadi tuh suaminya itu selama di rumah itu disuruh ngepel lah, masak lah, cuci lah. Semua yang dikerjakan wanita tuh dia kasih suami. Sekarang kewajarannya, maksudnya kalau saya minta tolong sama suami saya, posisinya suami saya yang gak bekerja. Saya yang bekerja. Kalau dia mau bantu-bantu untuk penjalan rumah, apa salah? Kan enggak, maksudnya. Saya juga gak ngelarang juga dia untuk nyuruh langsung-usaha langsung, gak juga. Kalau dia mau bekerja, apa saya bisa larang? Kan enggak. Tapi kalau akhirnya berpaling sama wanita lain, gimana dong, Mbak? Gara-gara gitu. Tapi gak mungkin banget suami saya kayak gitu, maksudnya. Saya percaya. Saya percaya suami saya gak mungkin kayak gitu. Dia tuh sayang banget sama anaknya. Gak mungkin dia kayak gitu. Aku capain anaknya, gak mungkin. Masih ada sesuatu nih sama perempuan ini. Ngomong Fie, dimana sekarang Fie? Kalau emang kamu udah nikah sama dia? Dimana dia sekarang? Sudah jelasin dia sekarang. Dimana? Kasian anaknya itu mau ketemu sama bapaknya. Kalau kamu pengen tahu di mana keberadaan suamimu itu, kamu cium kakek aku dulu. Nah, aku kasih kakek aku. Kamu tuh temen aku, Fie. Apa sih salah dia sih sama kamu sampe kamu tega banget begitu? Tunggu-tunggu-nya. Wah. Karena dia udah ngegosipin aku di kampung, Mas. Karena kamu ngerasa kan kayak gitu? Kalau kamu ngerasa kayak gitu, kenapa kamu harus kesinggung? Karena aku denger sendiri dari kuping aku ya. Warga ngomong begitu. Andre ini sebenarnya munafik. Dia tuh gak baik. Aku juga gak belan diri aku baik. Oke, gimana? Aku gak belan diri aku suci. Kalau menurut saya, kalau misalnya yang kerja itu emang bini, yang nyari nafkah bini, laki di rumah, dia tidak ada salahnya, toh. Iya kan? Lalu itu juga ngurusin anak-anak kita berdua. Ya anak laki bininya, bukan anaknya bininya doang. Ya sekarang kan laki-laki itu udah nyari duit di luar. Masa pulang ke rumah harus ditambah pekerjaan lagi dengan cuci baju, ngepel, pasang. Ya sama ini juga dia gak pernah komentar, masalah kayak gitu. Kepernah komplain, masalah kayak gitu. Nah sekarang nikah dia, menikah aja. Bia Nami, kan poligami itu sebetulnya tidak dilarang ya. Kalau soal poligaminya tidak masalah. Tapi etikanya gimana menikahin suami sama sendiri? Cuma zaman sekarang, maaf-maaf bos, kita tadi kan cuma diunjukin fotonya doang kan? Yang namanya fotonya doang menurut saya loh, zaman sekarang, kagak bisa kita jadikan alat bukti bos. Ya buku nikah aja bisa dipalsuin ya Mi? Iya, buku nikah aja bisa dipalsuin, apalagi timbang foto. Lah saya juga sering foto sama bintang film. Iya, iya. Iya, apakah mesti itu nikah namanya? Lah kalau menurut saya ya bos kudu cari, maksudnya cari informasi dari lakinya itu. Kamu cip pakai aku, baru aku kasih tau gimana suami kamu. Aku ikhlas nih, aku banget cip pakai kamu. Aku kasih tau aku, Mi. Ngapain kamu? Eh, pasian anak-anak di rumah. Kamu ngapain? Aku main ketemu sama bapaknya. Tapi gak perlu kayak gitu, mbak. Kamu ngapain merendahkan diri kamu di depan wanita ini? Eh, kamu ngapain? Mbak Fiona puas tuh. Oke, tapi kamu gak masalah nih, Andra gini. Oke. Yang bener suami aku bisa pulang ketemu anak-anak. Oke, jadi udah jumlah gigamu sekarang kamu kasih tau dong. Oke, aku akan panggil mas Han Di ke sini. Dia di sini, Mi. Panggil. Eh, tunggu. Adit dia ada di sini, Di. Hah? Ada di sini. Adit berarti ada dong di sini. Di mana dia, Mas Uya? Ada kamera ya dong berarti ke dorong VIP. Oh, dari tadi ada dorong VIP, lo gak bilang sama gue. Dia bilang panggil berarti ada di sini. Ada di sini. Ada di mana. Tantau ada di sini, ngapain gugur-gugur kakinya tadi. Di mana, Mas Uya? Ayo. Kita lihat, ayo. Kita lihat, ayo. Biar dulu. Pak Bernard juga bilang harus segera di. Di secepatnya kan, diurus. Yaudah, kamu gak usah khawatir. Aku akan urus di ruang VIP. Aku sini aja dulu, biar kalian dulu. Iya, maksudnya aku mau segera secepatnya diurus. Soalnya juga sekalian, di depan itu ada istri kamu loh. Kamu ngapain sih? Iya, iya, karena aku pengen kelar semuanya, biar beres semuanya, Mas. Kan kemauan kita. Iya, kan kamu tahu. Aku akan urus itu secepatnya. Kamu ngapain sedang gugur istri aku? Iya, karena aku mau semuanya itu biar kelar, biar clear. Ah, kamu bikin ngelusak aja. Gak bisa, Mas. Aku mau pulang aja. Mas, mas, kamu kemana ya? Eh, eh, mas. Tuh, aku mau pulang aja. Cepatnya. Aku mau pulang aja. Aku mau pulang aja. Aku mau pulang aja. Kepatnya. Terima kasih.